PT. Kalbe Farma dengan produksinya tablet entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah promah mempersembahkan sebuah serial Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet Seratus sembilan puluh sembilan tahun lamanya, aku menanti saat kebangkitan jasadku Kini keinginanku menjadi pernyataan, rohku bangkit kembali Aku mengaturkan sembilan, tugasku sudah selesai, kembalikanlah aku sebagai titisan dari sumpi Kalian takutmu Endang Su, kau akan kembali sebagai wujud gadis cantik, titisan dari sumpi Terima kasih Hei ibu, pagi-pagi udah poco-poco, kok gak ngajak-ngajak? Aduh pak, ini bukan poco-poco, ibu gata Hah? Gata? Iya, ibu gata, kena kutu air Kutu air? Olesin dengan kalpanaks krim Loh, kalpanaks kan buat panu Memang kalpanaks cair untuk panu, tapi kalpanaks krim, formula terbaru, ampuh dan cepat membasmi kutu air Kalpanaks krim Wah, kalpanaks krim gak panas, gak lengket Dan gak bau, bu Loh, kok bapak tau? Minggu lalu habis berenang, bapak kena kutu air juga Hah, berenang? Sama siapa, pak? Ayo gak kulit Kalpanaks krim Kalpanaks krim, ampuh dan cepat basmi kutu air Produksi Kalbe Pharma Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter Misteri Nini Pelek kali ini mempersembahkan episode kedua Dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelek Naskah disusun oleh Ari Hidayat Teknik dan montase Moko Acebe Dengan sutradara Dian Fertini Dalam seri yang ke-24 ini Didukung oleh para pemain Astriati sebagai Nini Pelek Bambang Jeger sebagai Restu Singgi Nilam Cahaya oleh Hana Pertib Chris Uspon sebagai Jail Singgi Wenda sebagai Bedok Harry S. sebagai Askom Dan Hastin Atas Asi Pembawa cerita Selamat mendengarkan Pada bagian yang ke-23 telah dikisahkan bahwa Jail Singgi, Bedok dan Askom pada malam hari itu tengah mengantar seorang nenek bongkok yang mereka temui di jalan Jail Singgi, Bedok dan Askom akhirnya menjadi heran curiga dan takut karena mereka telah diajak ke suatu tempat yang penuh dengan kuburan Terlebih-lebih Nenek bongkok itu mengatakan Kalau kuburan-kuburan itu adalah rumahnya Nah pendengar yang budiman Inilah bangkitnya mayat Nini Pelek Bagian yang ke-24 Nenek Benarkah yang kau katakan tadi bahwa rumah itu adalah kuburan-kuburan itu? Iya Eh tertawamu menakutkan sekali nenek Benar nenek Suara nenek menakutkan sekali Nenek Cepatlah katakan Di mana rumah nenek yang sebenarnya Kami tidak mau main-main Untuk apa aku harus main-main Hmm Kuburan-kuburan itulah rumahku Hehehe Jadi Benar kuburan-kuburan itu rumah nenek? Iya Kenapa? Kau heran Hehehe Siapa nenek sebenarnya? Katakanlah Jangan membuat kami penasaran Katakanlah nenek Aku adalah Nini Pelek Hehehe 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 Den Nenek itu Tubuhnya menjadi panjang den Iya Tubuhnya itu Berubah menjadi badan ular Hehehe 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 Bedok Rumahnya diam Simpan ular berkepala manusia itu Bagaimana ini? Aku juga Tidak Aduh Nenek Siapa kau sesungguhnya Aku Nini Pelek Hehehe 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 Aku adalah siluman ular penguasa gunung gitu Rupanya kau siluman ular berkepala manusia Yang sering muncul di desa kami Siluman jahat Rasakan pukulanku ini Hehehe 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 Kalian diam saja di ada siluman jahat Aku akan mengajar siluman jahat Aku akan mengajar siluman jahat Hati-hati Dan Hati-hati Iya Dan Dia berbahaya Dan Iya Dan Tenang saja Bagus Rupanya kau berani juga padaku Hmm Ini adalah saat yang aku harapkan siluman jahat Hehehe Memang sedang lama aku menginginkan suasana seperti ini Kau sudah terlapau banyak memakan korban penduduk desa ini Kini Kau harus mampus di tanganku siluman jahat Hehehe 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 Bersiap-siaplah kau untuk mampus anak sombong Jail Singgih dan Nini Pelet sudah saling berhadapan Nini Pelet yang bertubuh ular itu Dia mengipas-nipaskan ekornya Sambil lidahnya yang panjang menjulur-julur Maka secepat kilat Jail Singgih melompat Menerjang tubuh ular itu Jail Singgih Askom Lihat Jail Singgih Tertempar dihajar oleh ekor ular itu Aduh Iya Wah 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 Bahaya ini Bahaya Hehehe 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 Aduh Bangunlah Permainan kita ini belum apa-apa Hehehe Kau sudah terlempar jauh Hehehe 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 Kurang ajar Hehehe Kini Kau rasakan silman cahanam Hehehe Hehehe Aku akan menggunakan ilmu bayu geniku Hehehe 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 Askom L, Lir Aduh Si luman ular itu Menjemburkan Api dari mulutnya Aduh Iya Ilmu asap dingin, bayu, geni dan Jali Singgih Tidak mempangan melawan sempurna api itu Wah dok-dok jenis ini terlempar lagi kelihatan tubuhnya terkuling-kuling Askom, jenis ini terbakar, iya dia terbakar oleh sepulang api lariku Askom, Askom bagaimana ini? Iya aku juga tidak tahu bagaimana aku harus menolongnya Aku tidak bisa berbuat apa-apa Aku juga tidak bisa bikin apa Kau pikir ilmu Bayu Genimo sanggup mengalahkan lidah apiku Oh, suara petir Kenapa tiba-tiba ada suara petir Dan cuaca seperti akan hujan Oh, suara petir bahan hujan kelihatan Ini pasti kerjaan orang lain Jangan Siapa lagi ini? Sambar kilat Atas cuaca Kilat Oh, petir singgi Dan nilam cahaya datang Mereka sepertinya tidak mengeluarkan paduan ilmu Iya Petir dan hujan yang datang tiba-tiba ini Pasti karena paduan ilmu mereka Oh, oh, oh Oh, iya Tubuhku tidak terasa panas lagi Dan kini berubah menjadi sejuk Setelah tersiram air hujan ini Oh, ini pelet Lama kami mencarimu Tapi baru kali ini kami menemukannya Suatu yang tak kami duga-duga Siluman Jahanam Kini saat saat kematianmu sudah dekat Kau sudah terlampau banyak memakan korban Merusak ketentraman penduduk Kini kau harus penyah dari alam ini Ini bukanlah alammu Jahanam Bocah ingosan Berani kalian mengejek aku Siapa kalian? Kami adalah musuh besarmu Kalian jangan main-main denganku Cepat katakan Sebelum kalian mampus Kau tidak perlu tahu siapa kami Eh, Nita Eh, ayo sih Salam sama Tante Nita Halo sayang Halo Tante Ih, lucunya Kalau Fia pintar bisa seperti Tante Nita Obatin orang sakit Mama juga pintar Obatin Fia cakit Sakit dia leh Oh ya? Wah, Mama pintar sekali Fia diare diobatin apa? Entrostop anak Entrostop anak Oh, benar banget Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman Kandungannya aja herbal Ekstrak kurkuma Jahe Teh Dan daun jambu biji Banyak yang aku rekomendasiin pakai entrostop anak Karena stop diarenya Stop juga mulesnya Rasa jambu lagi Fia suka banget Eh, tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget Iya Fia Fia kan di atas dua ta? Ta? Taunan Dua tahun Untuk diare anak Pastikan entrostop anak Restu singuh dan milang cahaya Menyerang Nini Pelet dengan gesitnya Nini Pelet nampak kewalahan menghadapinya Meski dia berusaha menyambar-nyambarkan ekornya Tapi tidak pernah mengenai sasarannya Namun Justru serangan restu singgih dan milang cahaya Berhasil melukai bagian tubuh Nini Pelet Hingga darah segar Mengalir dari tubuhnya Tidak 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 Wah Wah Tidak 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 Wah Tapi aneh Darahnya berwarna hijau dan kental sekali Hebat restu dan nilam itu Nilam Nampaknya dia tidak berani maju lagi Benar Ular seluman itu sedang merasakan sakit pada luka di tubuhnya itu Benar Dia kelihatan tengah merintih kesakitan Tapi aneh restu Darah ular seluman itu berwarna hijau Iya Luka tubuhnya akibat sakaran kita Meluarkan darah hijau Memang aneh Restu Lihatlah Ular seluman itu bangun Dia melingkarkan tubuhnya Kepalanya bertengker Benar nilam Dia melihat ke arah kita Perhatikan kedua matanya itu Bersinar-sinar kemerahan Iya Menakutkan sekali Apa yang akan dia lakukan Entahlah Kita harus bersepada Dan siap-siap Awas kalian Kalian jangan bangga dulu Kalian pikir aku sudah kalian dapat kalahkan Bersiap-siap Bersiap-siap lah kalian Askom Delestu dan Nilam itu Hebat ya Iya Kita lihat saja dulu Sepertinya ular seluman itu Akan mengeluarkan ilmunya Iya Sinuman ular itu Melepaskan kepalanya Wah Kepala nenek itu terlepas dari badannya Wah Kepalanya itu melayang-layang di udara Ini bahaya Kita bisa kena sasaran Dan Dan jair singgir cepat kembali Dan Iya den Cepat kemari den Bedok Asrom Bantu aku naik atas dokar Iya den Mari den Cepat naik den Iya den Terima kasih Bagaimana Kalau kita pergi saja dari sini Aduh Saya takut kepala nenek itu Menggigit saya nanti den Kita tenang saja Kita sudah dibantu oleh Terus itu dan hilang Tapi Kalau kepala nenek itu Nyasar ke kita Bagaimana den Iya den Jangan takut Kita lihat saja nanti Coba saja Den jahit sini Lihat itu Kepala nenek itu melayang Dan berputar-putar di udara Aduh Aduh Saya takut den Saya takut den Anda sedang mendengarkan Sandiwara radio Misteri Mini Pelet di candel Kesayangan Indonesia Jabel Kuadrat Kita harus tetap waspada Ingat Hindari kepala itu Menyerang bagian belakang kita Kita akan mendapat Kesulitan nanti Iya Aku juga khawatir Kalau kawal kepala Siluman Jahanam itu Menggigit bagian belakang kita Nilang Kita mulai Ayo Restu Singgih Danilam Cahya Melompat dengan hebatnya Menyerang kepala Nini Pelet Yang berputar di udara itu Restu Singgih Danilam Cahya Terus menyerang Kepala Nini Pelet Yang berputar-putar itu Namun tiba-tiba Kedua mata Nini Pelet Menembakkan sinar merahnya Restu Danilam Terkena sinar merah Yang memancar dari kedua mata Siluman ulang itu Keduanya terlempar dan jatuh Nilam Kau Kau tidak apa-apa Tidak Hanya dadaku sesak sedikit Aku pun begitu Sinar merah singgatan Lisa ular itu Cukup berbahaya juga Kalau saja Kita tidak memiliki tenaga Perisai tubuh Kita pasti sudah hancur dan mati Iya, Restu Lihat Kepala itu mendekati Kakang Jelsing Den Aduh Kepala itu mendekati kita Den Awas Den Awas Den Karyawan itu identik banget sama Deadline Karena time is money Tapi kalau tiba-tiba sakit mah Obat apa yang pas buat anda? Obat mah yang pas buat saya Ya Pastinya yang langsung Berasa manfaatnya Kayak promah ini Udah paling ngandalan lah Reaksinya cepat Langsung ke pusat sakit mah Saat itu juga Jadi Kalau mau meeting Atau dikejar-kejar Deadline Terus kena sakit mah Senjata jitunya Langsung kunyap promah Telun Terus Cess Lambung rasanya adem Kerjaan lancar Deadline Aman Promah Satu-satunya obat mah Dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah Lebih cepat Dan melindungi lambung Lebih lama Andalan saya saat sakit mah Ya Promah Obatnya Produksi Kalbe Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca aturan pakai Bila sakit berlanjut Hubungi dokter Mini pelet dengan mendadak menyerang restu singgih dan nilam cahaya Dia meludahi keduanya dengan lendiran hijau Ludah melatanya itu Tapi tiba-tiba Mendadak muncul sinar biru menutupi tubuh restu singgih dan nilam cahaya Jahanam Ludah melataku tidak mengenai mereka Oh Sinar biru itu Sinar itu datang tiba-tiba Dan melindungi mereka Oh Itu pasti si tua Jahanam Kibuyut ma mentaka Aku harus menghancurkan sinar biru itu Dengan sinar merah sengatan bisa ularku Hiya Wah Oh Restu Mini pelet menghilang Iya Dia tidak berdaya melawan sinar biru pelindung Eyang Kuru Kibuyut Mangun Tapak Mari kita bangun Keadaan sudah tenang kembali Iya Nilam Kita harus menolong kakang Jail Singgi Bedok dan Askom Iya Sebaiknya mereka kita bawa pulang saja Iya Mari kita dekati mereka Nilam Nampaknya mereka sudah terkena pengaruh lendiran hijau ludah melata Iya Mereka nampak tertidur bulas Bagaimana ini restu Mereka tidak akan bisa sadar sebelum munculnya bulan Purnama Iya Mereka baru akan tersadar jika datang bulan Purnama nanti Tapi bukankah tinggal beberapa hari lagi bulan Purnama itu akan muncul Benar Ayo Nilam Kita bawa mereka pulang Eh ibu pagi pagi-pagi udah poco-poco kok gak ngajak-ngajak Aduh pak ini bukan poco-poco Ibu gato Hah? Gato? Iya Ibu gato Kena kutu air Kutu air? Kutu air? Kalpanax cream Wah Kalpanax cream gak panas Gak lengket Dan gak bau bu Loh kok bapak tau? Minggu lalu habis berenang Bapak kena kutu air juga Hah? Berenang? Sama siapa pak? Ayo gak Kualeskan saja Kalpanax cream Kalpanax cream Ampuh dan cepat basmi kutu air Produksi Kalbe Pharma Paca aturan pakai Jika sakit berlanjut Hubungi dokter Restu singgi dan nilam cahaya Nampak menjadi khawatir Dengan cahil singgi Bedok Dan askom Yang sudah terkena Pengaruh lendiran hijau Dudak melata Keduanya lalu membawa mereka Kembali ke rumahnya Bagaimanakah selanjutnya? Nah saudara pendengar Ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet Yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Pharma Dengan produksinya Tablet Entrostop Obat kulit kalpanak Dan obat sakit mah Di radio kesayangan anda ini Sampai jumpa